Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Magelang dikenal sebagai kota dengan masyarakat yang sangat ramah dan memiliki pemandangan yang eksotik. Bagi tersihir untuk berlama-lama di sana, kota Magelang punya ragam daya tarik. Bagaimana tidak, suasana Magelang sangat kekeluargaan. Terlebih, kuliner di Magelang juga tidak diragukan lagi kelezatannya. Kali ini, Ibu Jari akan sedikit merekomendasikan kuliner Magelang yang tidak boleh dilewatkan saat Anda berkunjung ke Magelang. Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikong channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Kupa Tahu Magelang Kuliner khas Magelang yang pertama adalah Kupa Tahu. Kupa Tahu ini berisi irisan tau, ketupat, telur, seledri, tauge dan kacang goreng yang kemudian disiram dengan kuah khas. Salah satu kios yang populer akan kelezatan Kupa Tahu Magelangnya adalah Tahu Pojok Magelang di Jalan Tentara Pelajar No. 14, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dari arah Semarang, posisi Tahu Pojok Magelang sekitar 30 meter sebelum alun-alun Magelang. Kios ini sudah berdiri sejak tahun 1942. Yang kedua, Mangut Beong Sehati Mangut Beong adalah kuliner khas Magelang. Ikan beong yang menjadi bahan baku utama mangut merupakan ikan yang menyerupai lele besar dan bisa ditemukan di Sungai Progo. Ikan ini dimasak pedas dengan bumbu rempah dan kuah santan. Rasanya, lumayan bikin megap-megap, tapi ketagihan. Untuk bisa mencicipi Mangut Beong Sehati Borobudur, kamu bisa pergi ke desa Kembang Limus Borobudur, sekitar 3 kilometer dari Candi Borobudur ke arah Kecamatan Salaman. Yang ketiga, Sup Senerek Pak Parto Hidangan ini berbahan dasar daging, iga, ayam, atau buntut. Sup Senerek ini lebih ramai isinya, dengan campuran bahan seperti kacang merah, bayam, wortel, seledri, daun bawang dan irisan sapi atau ayam atau jeruan. Rasanya segar karena kuah kaldunya yang bening. Lokasi warung Pak Parto berada di kompleks kiosk terminal lama bawah Bukit Tidar. Selain warung Pak Parto, Sup Senerek juga terkenal di warung Buatmo di daerah jendralan sebelah Karesidenan Kedu. Yang keempat, Bakmi Goreng Menayu Muntilan Bakmi Goreng Menayu Muntilan ini dimasak dengan cara tradisional yaitu menggunakan anglo, terbukti membuat cita rasa bakmi goreng sangat lezat. Anda bisa menikmati sepiring bakmi goreng Menayu ini di warung Bakmi Goreng Pak Kadis di Desa Menayu, Kecamatan Muntilan. Selain bakmi goreng, di warung ini Anda bisa mencoba menu lainnya seperti bakmi godok, nasi goreng, nasi godok, dan rica-rica bebek. Yang kelima, Bantil Lumbu Bantil, nama ini memang menjadi khas masakan Jawa. Di Magelang, terdapat bantil lumbu yang berbeda dengan bantil lainnya. Jika bantil umumnya dibungkus dengan daun singkong atau pepaya, bantil lumbu di Magelang dibungkus dengan daun keladi atau talas. Isiannya tetap sama, bumbu kelapa dan teri dimasak dengan kuah santan kental. Anda bisa menikmati bantil lumbu dengan nasi hangat yang dilengkapi dengan ikan bandeng presto atau ikan tongkol goreng telur. Bantil lumbu bisa kamu dapat di Pasar Ngasem Jalan Sriwijaya Magelang, atau depan toko Merakjaya Jalan Jenderal Sudirman Magelang. Yang keenam, Ketak Ketak ini merupakan lauk tradisional di Magelang yang terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa. Ketak biasanya dibumbui dengan bacem. Dengan cita rasanya yang manis dan gurih, ketak bisa disajikan bersama bantil lumbu. Ketak biasanya dijual bersama penjual bantil di Pasar Ngasem, Pasar Rejowinangun, dan Pasar Tukangan. Yang ketujuh, Wedang Kacang Kebon Dinginnya hawa di Magelang sangat cocok untuk ditemani dengan wedang kacang. Wedang ini merupakan kacang tanah yang direbus dengan jahe, gula jawa dan gula pasir hingga empuk. Setelah empuk, wedang ini disajikan bersama ketan. Kacang tanah yang empuk membuat Anda tidak percaya kalau itu adalah kacang tanah. Yang kedelapan, Es Semanggi Es Semanggi merupakan warung yang menyediakan es tradisional Magelang, Seperti es peleret, es kelamut, es roti, es tape, dan es lainnya. Lokasi Es Semanggi di Jalan Ayani seberang radio polatis dan basement matahari alun-alun kota Magelang. Yang kesembilan, Warung Makan Roda 3 Pak Nau menyediakan makanan berbahan daging kambing. Lokasi Warung Pak Nau di Jalan Kalinga, dekat Hotel Sumber Waras. Di sini, Anda bisa menikmati tengkleng sum-sum, sate goreng, tongseng, gulai dan nasi goreng. Yang kesepuluh, Es Krim Mahkota Es Krim legendaris di kota Magelang adalah Es Krim Mahkota di Toko Roti Mahkota. Lokasi Toko Roti ini di daerah Ponco, atau persisnya di seberang pertigaan rumah makan Gudeg Ponco. Konon, Toko ini berdiri sejak tahun 1945. Es Krim Mahkota ini dibungkus dengan kertas semacam aluminium foil. Itulah 10 rekomendasi kuliner kota Magelang yang sayang untuk dilewatkan saat Anda berkunjung ke kota ini. Tentunya masih banyak lagi kuliner lainnya yang tidak diragukan lagi kelezatannya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.